Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUSAM News hadir kembali menjumpai anda dengan berita terupdate bersama saya, Ratu Hitula. APBD Perubahan Kaltim Tahun Anggaran 2021 belum juga diketok hingga menjelang berakhirnya bulan September 2021. Ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Apabila nota kesepahaman APBDP Tahun Anggaran 2021 belum disepakati, maka Kaltim akan tetap menggunakan nota kesepahaman APBD murni Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat disinggung telah beredar kabar apabila APBDP tidak disekepakati akhir bulan, kemungkinan pemerintah Provinsi Kaltim akan mengeluarkan peraturan gubernur. Serapan anggaran yang sangat kecil menjadi salah satu pengaruh belum disahkannya APBDP Tahun Anggaran 2021 ini sebab capaiannya baru sekitar 36 persen. Politikus BDP itu menegaskan apabila APBDP Tahun Anggaran 2021 tidak disahkan, maka ke depan itu nomen klaturnya juga tidak dapat berubah atau ditambah. Terima kasih telah menonton!